Om, mau nanya dulu, KTP-nya alamat mana, Om? Alamat... Bogor ya? Iya, Bogor. Oh, Bogor ngambil ke sini? Iya. Kena pelanggaran wilayah, dong? Iya. Iya, iya, iya. Silahkan, Om. Mau di test drive, matikan lampu hazardnya itu ya, Om, ya? Oke. Iya. Iya. Dari Bogor, ya, kalau ngambil ke sini, ya, kena pelanggaran wilayah, ya. Itu, jadi Bogor, Bekasi, Depok bisa ngambil ke Jakarta, ke Tangerang bisa. Hanya kena beberapa biaya seperti BBN dan pelanggaran wilayah, ditambah pajak progresif nanti kalau kena. Seperti itu, Om. Oke. Assalamualaikum, apa kabar, teman-teman? Alhamdulillah, turun nih, PCX, CBS, Matt Gray, ya. Banyak orang yang di kolom komentar ngomongin motor BCX, CBS, Matt Gray ini. Ini glossy apa, dok, sih? Kalian tentukan saja sendiri, ya. Lihat nih, ya, saya perlihatkan bodinya. Memang kalau dibilang dop, nggak seperti warna merah atau biru dopnya, ya. Kalau dibilang glossy juga, kenapa disebutnya Matt Gray oleh Honda? Nah, seperti itu, Om. Nah, kebetulan ada turun nih, Om. Ya, ya, orang sudah nunggu 2 bulan untuk CBS warna Matt Gray ini. Untuk beberapa dealer, memang sudah saya lihat informasi dari sales di dealer lain. Mereka di minggu-minggu kemarin itu turun, ya, CBS warna Matt Gray ini. Nah, berbeda dengan di dealer ini, baru turun, Om. Cuman, ya, untuk warna biru, ya, untuk warna biru, ABS di dealer ini kemarin, minggu kemarin itu turun terus. Berbeda dengan CBS warna Matt Gray ini, ya. Ini baru turun nih, udah lama banget, saya nggak lihat-lihat motor ini di dealer ini, ya. Nah, sedangkan warna biru, untuk di dealer lain itu saya perhatikan nggak turun-turun. Kemungkinan di selang-seling kali, ya, untuk warna birunya ke sini dulu. Nah, sedangkan CBS Gray-nya ke dealer yang lain, kemungkinan begitu, Om. Di seling-seling kayaknya, ya. Selain ada motor PCX di dealer ini, ada motor lainnya yang menarik perhatian saya, ya. Yang banyak juga orang Inden di dealer ini. Karena memang masyarakat di sekitar sini, itu mereka tertariknya motor yang OTR-nya di bawah 30 jutaan, Om. Seperti itu. Kita lihat saja, ya. Kita tinggalin dulu PCX-nya. Nah, ini dia. Yang menarik perhatian saya, turun sepupi tipe Prestige, ya. Ada tiga. Yaitu Prestige putih dan Prestige hitam. Nah, banyak sekali, ya, teman-teman kita yang Inden motor ini, Om. Sampai ada yang udah sebulan, sudah dua bulan, dan seterusnya. Ini sudah punya orang, ya, Om, ya. Saya hanya menampilkan saja motor Scoopy-nya buat yang lagi Inden. Jadi, biar nggak galau, nih. Seperti ini, Om, motornya. Nah, seperti itu, Om, ya. Untuk yang warna hitam ini, banyak sekali dicari oleh orang-orang yang Inden di tiap Deller, Om. Itu yang saya tahu informasi dari teman-teman sales, ya. Begitu juga, untuk yang warna putih ini, sama. Jadi, ya, kesimpulannya, untuk Scoopy tipe Prestige ini, hampir sama dengan motor PCX Inden-nya. Susah sekali didapatkan. Oke, ini DP-nya yang warna hitam dan warna putih di angka Rp3.300.000, ya, Om, ya. Untuk motor tipe Prestige ini. OTR Jakarta-nya, Rp21.852.000, sedangkan yang tipe lainnya, Rp21.052.000. Begini, ya, tampilan untuk yang warna putihnya. Kita balik lagi ke motor PCX. Orang yang mempermasalahkan soal warna pada CBS Matte Gray ini, ya, memang, saya juga tidak bisa berpendapat, Om. Yang jelas, Om, lihat saja bentuknya. Ini tetap dinamakan Matte Gray. Walaupun, ya, bodinya itu terlihat halus, seperti glossy. Dan memantulkan cahaya juga. Om, bisa lihat, di bodi PCX ini ada pantulan cahaya warna kuning, ya. Seperti itu. Nah, sedangkan yang saya tahu, warna matte itu tidak memantulkan cahaya. Jika teman-teman ingin membandingkan, ya, motor PCX CBS ini, matte atau glossy, kita bandingkan dengan yang warna hitam ini. Ini disebut matte black. Kita bandingkan saja, ya. Nah, kalau untuk yang warna hitam ini, terlihat dop. Tidak memantulkan cahaya. Pekat, ya, untuk warnanya. Sedangkan untuk yang matte gray ini, teman-teman bisa bandingkan sendiri, ya. Bagian sana juga memantulkan cahaya. Di sini memantulkan cahaya. Seperti ini tampilannya. Oke, Om, informasinya untuk tipe CBS, memang di dealer ini susah, ya. Jarang sekali turun. Walaupun turun juga. Paling warna hitam ini, Om, ya. Ini yang sering turun di dealer ini warna hitam. Sedangkan untuk warna-warna lainnya, itu jarang sekali. Apalagi warna gray ini, saya perhatikan dari bulan kemarin dan sekarang baru turun, Om. Nah, untuk warna gray ini, untuk posisi terang, dia terlihat seperti warna biru. Namun, untuk posisi agak gelap, ya. Terlihat memang gray-nya. Mungkin di video terlihatnya biru apa gray. Silakan, ya. Tulis di kolom komentar, Om. Untuk mendapatkan motor ini, untuk tipe CBS, ya. Kalian di daerah Jakarta Tangerang, itu DP-nya 4.700.000. Sedangkan, untuk yang gray ini, sama, ya. Karena satu tipe dengan yang warna hitam, DP-nya yaitu 4.700.000. OTR Jakarta ini adalah 31.107.000. Nah, saya juga menemukan, ya, motor baru dari Honda, yaitu Supra-X. Supra-X juga sekarang mengalami beberapa perubahan pada bodinya. sekarang dia menggunakan cat dog berwarna hitam atau abu-abu, nih, ya. Sepertinya hitam, ya. Tapi terlihat abu-abu. Ini karena cuacanya mendung. Seperti ini, Om, tampilannya. Untuk warna lainnya adalah atau motor lainnya, maksud saya, Genio. Dan ini, Vario 160. Vario 125, 125, 125, 125, 125, dan Scoopy. Nah, ini, ya, Scoopy Stylist McBrown. Oke, Om, ya. Informasinya di video ini seperti ini saja. Antara PCX CBS warna grey. Ya, dari teman-teman banyak yang mempermasalahkan soal warnanya matte atau glossy. Seperti itu. Saya sudah tampilkan. Teman-teman, tinggal silakan memberi kesimpulan sendiri apakah itu glossy atau matte. Saya rasa cukup sekian, ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.